Tahapan proses pembuatan rekening khusus dana kampanye RKDK masih terus berjalan. Namun sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mencatat baru lima partai politik yang sudah melapor terkait RKDK. Sesuai dengan peraturan KPU RI sebagaimana tertuang dalam PKPU No. 18 tahun 2023, bahwa peserta pemilihan umum wajib melapor rekening dana kampanye pada Komisi Pemilihan Umum. Anggota KPU Provinsi Jambi, Yatmo, mengatakan untuk rekening khusus dana kampanye baru ada lima parpol yang telah menyerahkan ke KPU, yakni PKS, PAN, Demokrat, Perindo, dan Partai Burung. Terkait pembuatan RKDK ini, setiap parpol harus meminta surat pengantar dari KPU setempat, yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara. Pelaporan rekening khusus ini dilaporkan paling lama pada 27 November 2023 mendatang. Yatmo menuturkan untuk pelaporan ada tiga jenis, laporan awal dana kampanye LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK. Untuk ketiga ini biasanya setelah masa kampanye selesai. Rekening khusus dana kampanye itu untuk yang serta pemilu anggota DPR, terkenalai partai politik. Jadi saat ini partai politik itu menyampaikan permohonan surat pengantar, surat pengantar dari KPU Provinsi Jambi, yang kemudian surat itu nanti akan mereka bawa ke bank mana yang mereka tuju untuk membuka rekening khusus dana kampanye. Jadi sampai dengan saat ini ada baru yang mengejukan permohonan itu ada lima partai politik. Apa itu? Ada lima partai politik, ada partai berindo, kemudian PKS, terus ada partai amanah nasional, partai guru, partai demokrat, ada lima partai.